Kejaksaan Negeri Semarang menunjukkan uang sebanyak 13 miliar rupiah. Hasil lelang barang bukti kasus mafia pelabuhan atau penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat pada pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas periode 2015 hingga 2021. Pada kasus ini negara dirugikan sebanyak 700 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Kota Semarang merilis hasil lelang rampasan kasus mafia pelabuhan yang merugikan negara mencapai 700 miliar rupiah. Perkara ini adalah kasus korupsi terkait penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat pada pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas tahun 2015 hingga 2021 atas nama terpidana Leslie Kirian Zahir Mawan. Untuk hasil lelang dari barang bukti berupa 19 kontainer bahan tekstil yang berhasil diamankan mencapai 13 miliar rupiah. Kepala Kejari Kota Semarang Chandra Sabtaji mengatakan lelang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung. Selain 19 kontainer bahan tekstil, pada perkara yang menimbulkan kerugian negara mencapai ratusan miliar ini masih akan dilakukan proses pelelangan di antaranya 20 bidang tanah yang tersebar di beberapa wilayah. Bahwa barang bukti yang ada di sini merupakan hasil pelelangan dari kasus tindak pidana korupsi atas nama terpidana Leslie Kirian Zahir Mawan dari penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agustus RI tanggal 4 Agustus 2023. jumlah uang hasil pelelangan senilai 13 miliar 365 juta 900 ribu rupiah. Pada kasus ini terdapat 4 terdakwa yakni 3 orang dari Bea dan Cukai dan satu pihak swasta dengan tersangka Leslie yang sudah difonis 13 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Hendi Nugroho, Semarang TV